Kalian pasti akan ngerti perbedaannya Oke tim, balik lagi di channel Jakasport Di channelnya Pecinta Sepak Bola dan Futsal Indonesia Nah Kali ini saya akan ngebahas Sebuah sepatu dari brand Autosite Jadi sepatu ini cukup Menarik di minggu-minggu ini Banyak digemari oleh pemain Futsal Indonesia Sepatu apakah itu? Nah, mungkin terlihat Dari baju yang saya pakai ini Ini adalah brand yang saya akan bahas kali ini Brand Autosite Jadi langsung saja kita Bahas sepatunya Nah, ini sepatunya Dan sepatu ini namanya adalah Katalis Riden Inn Jadi katalis ini adalah silo tipe berkecepatan Di sepatu Putsal Brand Autosite Jadi ada beberapa macam silo Di brand Autosite Yaitu katalis, forte, dan jogosala Nah, katalis ini termasuk yang Sepatu tipe berkecepatan Untuk seri lainnya Untuk silo Untuk silo Untuk silo lainnya Nanti akan dibahas di video selanjutnya ya Kita bahas yang ini dulu Nah, ini sepatunya ya Kita taruh dulu Dan sepatu ini Kita bahas dari bagian atas, tengah, dan bawahnya Dan bagian upper Bagian upper sepatu ini Oke, bagian upper sepatu ini Dia menggunakan bahan Namanya Karit sintetis Di bagian Depan sampai belakang Nah Dan menariknya Dari katalis Riden ini Dia memiliki Design yang cukup menarik Dia menggambarkan Adalah Riden itu Kalau kalian tahu Di Karakter Mortal Kombat Yaitu dia Elemennya petir Jadi dia menggambarkan Seperti petir Riden Nah, ini dia Bagian upper Dan dia Menggunakan Juga Di bagian lidah sepatunya Dia menggunakan Karit sintetis Kalau menurut saya Bagian lidah sepatu Sedikit agak Lebih rendah ya Daripada sepatu Putsa lainnya Dia agak pendek Nah, agak rendah Atau pendek ya Dan dia menggunakan Tali pipih Di bagian atas sepatunya Nah Untuk bagian tekstur Upper ini Dia lumayan Cukup unik ya Uniknya itu Dia agak sedikit Halus di bagian sini Cukup halus Di bagian tekstur Uppernya ya Saat saya gosok-gosok Dia lumayan halus Nah Kita bahas ke bagian Namanya Upper sepatunya Jadi upper sepatunya ini Dia Menggunakan Namanya pylon Eva pylon Dan Ini sangat empuk sih Untuk di bagian Midsole-nya Dan bagian Midsole-nya ini Sudah di upgrade Dari seri Sebelum-sebelumnya Dan ini berbeda dengan Yang bentuk Sebelum-sebelumnya Dia agak lebih Cembung ya Di bagian Midsole Sepatu Raden ini Dan Dia Untuk di bagian Midsole-nya Sudah kita bahas Bagian rubber Nah Seperti biasa Di bagian Outsole-nya Dia menggunakan Bahan rubber Karet rubber Jadi Rubber ini Adalah Karet yang Anti-slip Anti-slip-nya itu Untuk di bagian Kemukaan Lantai Lapangan pusat Yang licin Nah Kalian bisa Lihat sendiri Di sini Nah Ini bagian Upper-nya ya Dan Ini Desainnya juga Sudah yang Desain yang Terbaru Nanti saya Perlihatkan Untuk Desain yang Model lama Sekilas Hampir sama Dengan desain Yang lama Tapi Kalau kalian Melihat Dengan Sisi Yang lebih Detal Pasti Kalian Akan Kalian Pasti Akan Ngerti Perbedaannya Nah Di bagian Sini Sudah Berbeda Untuk Raiden Yang Baru Di bagian Depannya Sudah Beda Bagian Vivo Point-nya Masih Sama Untuk Di bagian Depan Berbeda Sudah Di bagian Di bagian Belakang Di bagian Belakang Hampir Sama Tapi Bagian Bagian Outsole-nya Dari Bentuknya Sudah Berbeda Oke Segitu Aja Videonya Kali Ini Dan Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya See you